Perayaan itu ada dua, ada perayaan yang itu adalah perayaan agama Yang kedua, perayaan itu perayaan non-agama Perayaan itu non-non-agama Jadi sebenarnya itu bukan perayaan yang bersifat keagamaan Tapi perayaan itu adalah perayaan sebuah bangsa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustadz Fon mengganggu Ustadz Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga Izin bertanya Ustadz Apakah yang harus Anda lakukan Ustadz Jika disuguhkan makanan dari perayaan Imlek Sedangkan Anda posisinya di rumah pasien yang Cina Ustadz Apakah Anda makan kuenya atau Anda tolak ya Ustadz Anda sebagai dokter sunat Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertamanya saya bersyukurlah kepada Allah SWT Jadi salah satu diantara nikmat yang Allah berikan kepada seorang Muslim itu adalah Tadkala aktivitas-aktivitasnya itu dunia tapi dia ngerti hukum-hukum akhirat Sehingga kerjaan-kerjaannya itu dikendalikan oleh akhirat Yang lebih bagus lagi adalah ilmu dunianya digunakan untuk membantu perkembangan dakwah Untuk membantu perkembangan dakwah di sisi ilmu-ilmu yang dia miliki Yang jenengan misalkan seorang dokter Jadi maka ya apalah Jadi membantu Da'awahil Allah SWT Membantu perkembangan umat dari sisi keilmu ke dokteran yang jenengan miliki Itu yang pertama Yang kedua berkaitan dengan Imlek Ya berkaitan dengan Imlek Jadi Imlek itu perlu didudukkan dulu Jadi perlu didudukkan dulu Imlek itu perayaan agama Atau perayaan bangsa Imlek itu apa? Imlek itu Perayaan agama atau perayaan bangsa Lebih ke agama juga Ustaz Dan juga ada unsur ke Chinese-nya juga Jadi karena ada dua yang berbeda Kayak Natal itu jelas perayaan agama Kayak tahun baru, Masehi Itu perayaan Perayaan dunia Dalam arti orang itu merayakannya Enggak ada unsur agama Ya bisa jadi dulu sejarahnya itu adalah Karena Dewa Ziyos Karena ini Itu sejarahnya Tapi ketika orang sekarang merayakan itu Sama sekali gak ada Gak ada kepikiran lah ke arah Ke arah Ke arah sana Jadi sekarang gini aja lah Sekarang gini aja Kita didudukkan kasus Jadi Perayaan itu Ada dua Ada perayaan yang itu adalah perayaan agama Yang kedua Perayaan itu perayaan non-agama Perayaan itu non-non-agama Jadi sebenarnya itu bukan perayaan yang bersifat keagamaan Tapi perayaan itu adalah perayaan sebuah bangsa Jadi misalkan Negeri China Dulu itu pernah dijajah Kemudian Merdeka pada hari ini Kemudian itu dirayakan Dengan Dengan Tahun Dengan itu Jadi Kemudian tidak ada unsur-unsur yang bersifat kesyirikan Sebenarnya murni Perayaan semacam itu Berarti itu perayaan sebuah bangsa Perayaan sebuah negara Adapun kalau itu perayaan agama Yang berkaitan dengan Penyembahan kepada Berhalanya Kepada Tuhannya Disitu ada unsur ibadah Disitu ada unsur ini Disitu ada unsur ini Dan macam-macam Berarti itu perayaan Agama Karena Korang bisa menegaskan Jadi imlek itu di titik mana Yang penting kita belajar dulu kaedahnya Nah Jika itu perayaan bangsa Jika itu perayaan bangsa Jadi perayaan yang tidak berkaitan dengan agama Maka hukum asal makanannya halal Hukum asal makanannya halal Baik sembelihan maupun non Sembelihan Kalau sembelihannya Jadi kalau sembelihannya Terpenuhi syarat-syarat penyembelihan syari Jadi masalahnya sekarang adalah imlek Imlek itu wong jino Wong jino roto-roto bukan muslim Dan yang merayakan imlek kan Dipastikan bukan muslim Dan bukan ahlul kitab Dan bukan ahlul kitab Berarti sembelihannya haram Jadi berarti sembelihannya haram Jadi tapi hukum asal Kalau memang makanannya Yang itu non sembelihan Maka gak ada Gak ada masalah Kalau itu perayaan Perayaan agama Yang kedua Kalau perayaan itu perayaan Jadi kalau perayaan itu perayaan agama Jadi pertama tadi perayaan non-agama Yang kedua Kalau perayaan itu perayaan agama Semacam Natal Dan macam-macamnya Maka kalau jelas-jelas itu perayaan agama Maka berarti disitu ada unsur ibadah Tentu kalahnya membelih Berarti sembelihan itu ada unsur ibadah Jadi kepada Tuhan Tuhan mereka Jika itu yang terjadi maka sembelihannya haram Maka makanan Yang itu disukuhkan Disukuhkan Terdapat unsur sembelihan Dan yang berkaitan dengannya Jadi haram Karena diantara makanan yang haram itu adalah Wa ma'uhillali huirillahi bih Sesuatu yang disembelih bukan karena Bukan karena Bukan karena Allah Tidak menyebut nama Allah Atau menyebut nama Allah Tapi diniatkan untuk Yang ini dipersembahkan kepada Tuhan selain Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala Jadi maka makanan-makanan yang lain Yang itu adalah non-sembelihan Kayak buah-buahan Oh apalah roti dan apa-apa yang tidak ada unsur sembelihannya Maka hukumnya halal Ada pun kalau makanan yang itu berkaitan dengan sembelihan Kayak Apa ya Dagingnya Kuahnya Atau jajan-jajanan yang itu berkaitan dengan sembelihan Daging dan macam-macamnya Maka itu yang terlarang Karena Berkaitan dengan Penyembelihan kepada selain Allah subhanahu wa Berkaitan dengan selain Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala Ini kalau kita bicara Sekedar pertanyaan tadi Halal apa? Haram Nah Tapi masalahnya Kalau diteruskan Sebaiknya kita terima atau tidak Itu masalah pertimbangan Itu masalah pertimbangan Masalah hatmafsadah saja Jadi setelah kita tahu bahwacanya itu haram Maka jelas misalkan Kalau kita tahu itu halal Kita makan apa tidak? Itu kan terserah kita Nah pertimbangannya adalah pertimbangan masalahat mafsadah Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan masalahat mafsadah Kita berada di tempat semacam itu Masalahatnya Karena kita seorang dokter Masalahatnya Apakah makan apa tidak Sangat tergantung pada kondisi Kalau anak serbibadi makan saja Jadi untuk menyampaikan kepada mereka Sambil kita banyak Jadi kebaikan yang paling baik Yang kita lakukan pada pasien-pasien kita Yang non-muslim adalah Bagaimana menunjukkan kepada mereka Ahlak Islam yang sahih Jadi agar mereka tahu Wacanya ini loh Ahlak seorang dokter Muslim Diharapkan mereka itu mendapatkan hidayah Dengan perbuatan dan Nyanyi kiprah kita Di dalam melayani Kesehatan Wallahu alam isteri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!